Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya ya Lumayan lama saya gak update Kalau biasanya saya update tentang lagu-lagu karya yang saya buat Untuk kali ini saya ingin berbagi inspirasi Ataupun buah gagasan pemikiran ya Nanti mungkin barangkali bisa menumbuhkan inspirasi Anda Ataupun orang di sekeliling Anda Terutama untuk sahabat-sahabat yang jauh ada di perantauan sana Jangan takut dan jangan bimbang Walaupun memang usaha di sana sudah mentok Sana-sini, sana-sini sudah mentok Mungkin ada baiknya Anda pulang ke kampung halaman Anda Nah, langsung saja kita perluas pemikiran Biasanya dari setiap kampung, tiap daerah itu pasti ada tanah khasnya ya Dimana kita bisa memulai hidup baru ya Untuk mengawali semuanya Mungkin karena harus kita harus pindah tempat Kita harus pulang kampung halaman Nah, semua itu butuh proses Untuk memanfaatkan lahan-lahan khas yang ada di daerah kita Kita perlu beradaptasi ulang ya Dengan tetangga-tetangga setempat Dimana kita bisa membaca situasi dan perkondisian Sesuai dengan ya tekstur tanah Atau mungkin tanah yang memungkinkan untuk digarap Atau yang tidak Kita bisa memilih, memilah-memilih ya Karena kalau di kampung itu Ya, ada memang yang sikonnya itu sempit Ada yang memang tanah khas itu luas tidak dimanfaatkan Jadi terbengkalai begitu saja ya Oke, yang penting tidak gengsi kita Jadi untuk sobat-sobat yang ada di jauh sana Itu bisa mungkin mengembangkan dengan inspirasi Yang saya kemukakan Nah, memanfaatkan lahan-lahan tanah khas yang ada di kampung Anda Atau kampung kita Bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam usaha ya Yang penting pokoknya kita tidak lapar saja Jangan kita berpikir manis Tapi yang penting Kalau memang kita balik ke kampung halaman Kita harus mengawali semuanya dari nol kan Nah, ini dia solusi untuk Menuntaskan atau terhindar dari yang namanya kelaparan Kita bisa menanam apa saja Di tanah-tanah itu Ya, sebagaimana yang dilihat nih Seperti ini Nah, ini saya memanfaatkan tanah-tanah khas ya Ini saya memanfaatkan tanah khas Ya, karena kebetulan di sini bertepatan dengan tanah yang sempit Akan tetapi sangat subur Nah, sehingga saya manfaatkan Kemudian saya berikan itu pasangan Pasangan-pasangan yang ada di Nah, yang sobat lihat ini Nah, itu bisa untuk bercocok tanah mungkin cabai Atau mungkin pepaya Atau mungkin biji kacang Dimana Bisa mengentaskan saya dari Dijauhkan dari yang namanya lapar ya Nah, ini Seperti ini Review saya Untuk nilai lebih Mungkin kalau mungkin sobat mempunyai Ilmu Atau pengetahuan Mungkin yang ingin berbisnis Kan sudah tidak repot lagi Kita memanfaatkan dulu lahan-lahan yang ada Mungkin kita bisa bercocok tanam sayuran Bisa juga mungkin bercocok tanam buah musiman Yang musimnya tidak membutuhkan jangka waktu yang lama Bisa juga kita menanam Bercocok tanam bonsai Kita Menyetorkan Ke Apa Penjual-penjual bonsai Atau mungkin kita juga bisa menjual online ya Bisa juga kita memanfaatkan untuk Perikanan ya Polam ikan Terpal Mungkin Jadi sesuai dengan perkondisian Nanti Anda bisa beradaptasi Saya yakin sekali Kalau Anda memang berniat untuk Pulang kampung Itu Jauh sekali sama yang namanya kelaparan ya Oke Sebagaimana yang kita lihat disini Tanaman pun Beragam ya Ada yang tanaman jamu Untuk jamu ya Untuk teh Untuk bonsai Nah nanti Bisa Anda kembangkan sendiri Sesuai dengan Daerah yang Anda tempati Oke Next Bisa juga mungkin Setelah kita pulang kampung Kita mungkin bisa Mungkin kita membeli Indukan ayam Kita membesarkan ayam Nanti setelah Dewasa baru kita Lepas ke pasar Ataupun Kemana pun yang Anda suka ya Oke Keadaan di kampung Sebagaimana yang Anda lihat Jalanannya Jalanannya pun sekarang Sudah Bagus ya Sudah Dimana-mana Aspal Atau core ya Sekarang Kembangunan Dari pemerintahan Sudah disana-sini Merata ya Oke Tidak sedikit pula Yang Mempunyai Pengetahuan Atau ilmu Nah seperti ini Bisa menerapkan Mungkin yang Kebetulan di bagian besi ya Di besi Yang mungkin di bangunan Di bangunan Yang mungkin Di pabrik Di pabrik pun Di kampung Juga sudah banyak pabrik Tapi karena corona ini Sehingga lagi banyak yang tutup Tapi yakinlah Kalau Anda Sudah mentok sana-sini Pulang kampung Itu solusi Yang lebih baik Jadi untuk mengawali Semuanya kita bisa Memanfaatkan Lahan Atau keadaan Di sekitar Dimana Tanah kelahiran Anda berasal Oke Saya rasa Cuma itu Bisa kita kembangkan Sendiri ke depan Oke Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye